Selamat siang, kita akan mulai perkulian hari ini terkait dengan faktor-faktor dalam usaha tani. Ini slide-nya saya ambil dari internet, silakan nanti saya bagikan link, kalian bisa lihat sendiri. Oke, bisa kalian lihat? Bisa Pak. Yang pertama tentang definisi dari ilmu usaha tani. Coba salah satu dari kalian baca. Ilmu usaha tani adalah ilmu yang mempelajari bagaimana seseorang manusia atau petani dapat mengusahakan dan mengorganisir faktor-faktor produksi yang berupa tanah dan alam sekitarnya, modal, manusia, sehingga memberikan manfaat yang sebaik-baiknya. Jadi ilmu ini mempelajari bagaimana seorang manusia. Jadi kalian, kita, manusia ini adalah satu-satunya makhluk hidup yang diberikan apa oleh Tuhan? Oleh pencipta? Diberikan apa? Yang membedakan kita dengan makhluk hidup lainnya itu apa? Manusia punya apa? Yohanes Eliakim Tahun, apa? Punya akal, Pak. Punya akal. Baik, menurut saya, perbedaan antara manusia itu akal, Pak. Akal. Jadi kalau manusia punya akal, bagaimana seharusnya manusia? Kalau manusia sebagai makhluk yang berakal. Sebagai makhluk yang berakal, manusia seharusnya bagaimana? Yohanes. Kalau dia manusia berakal, kamu berakal tidak, Yohanes? Akal, Pak. Oke. Coba kamu berdiri. Coba kamu berdiri, Yohanes. Letakkan handphone kamu, Pak. Lalu kamu berdiri. Coba letakkan handphone kamu di bawah, lalu kamu berdiri. Letakkan handphone kamu di bawah, lalu kamu berdiri. Coba. Halo, Yohanes. Kamu tidak? Oke. Coba Mario Antonius Yonmeo. Kamu berdiri. Letakkan handphone kamu dan berdiri. Karena orang yang berakal, begitu ada instruksi, kalau instruksi itu baik, dia bisa melakukannya. Kayak Yohanes tadi, saya instruksikan sederhana saya, tidak bisa. Oke, terima kasih, Mario. Itu membedakan akal. Akal adalah sesuatu yang bisa membedakan, mana itu baik, mana itu yang tidak baik. Jadi, kalian sebagai mahasiswa harusnya berakal atau tidak? Kalian mahasiswa berakal atau tidak? Berakal. Manusia pun begitu. Apalagi petani. Dengan akalnya, dia bisa mengorganisir. Jadi, faktor produksi apa? Coba, tanah, alam. Jadi, tanah ini, tanah dataran rendah, bisa ditanami apa? Tanah dataran tinggi, bisa ditanami apa? Atau di lereng-lereng, bisa ditanami apa? Kan kalian bisa amati di tanaman-tanaman atau usata di dataran tinggi, contohnya di Eban, pasti berbeda dengan di dataran rendah ataupun pesisir. Itu karena manusia berakal. Dengan akalnya itu, manusia bisa memikirkan, melihat. Oh, yang cocok ini. Yang cocok ini. Untuk dataran rendah, mungkin yang cocoknya tanaman pangan. Dataran tinggi, mungkin yang cocok dengan kondisi agroklimat di situ adalah tanaman hortikultura, sayur-sayuran, dan buah-buahan. Setelah itu, ada modal. Modal ini apa? Modal ini banyak. Modal ini bisa modal diri sendiri, karena kita punya pengetahuan, bisa kita punya alat-alat, bisa kita punya hubungan baik dengan orang, sehingga kita bisa mudah mendapatkan akses-akses informasi, bantuan, dan lain-lain. Yang berikutnya ada manusia. Manusia itu kita bisa dapat tenaga kerja atau tidak. Sehingga memberikan manfaat yang sebaik-baiknya. Jadi, ilmu usaha tani ini ilmu yang mengorganisir. Ada faktor produksi alam, tanah, ada faktor produksi modal dan faktor produksi manusia. Yohanes, tolong baca yang selanjutnya. Yohanes Tahun. Saya suruh baca, jangan senyum. Kamu belum hidupkan mikrofon kamu. Kami tidak dengar apa-apa. Ilmu yang mempelajari bagaimana seorang manusia atau petani dapat mengusahakan dan mengorganisir faktor-faktor produksi yang berupa tanah dan alam sekitarnya, modal manusia, sehingga memberikan manfaat yang sebaik-baiknya. Jangan lupa senyum, Yohanes. Ya, lihat senyuman Yohanes. Oke. Yang berikut. Nah, ini ada tujuan. Kalau kalian kuliah ini ada tujuan, tidak? Ada, Pak. Oke. Coba sebutkan tujuan kalian kuliah itu apa. Tadi yang menyaut ada siapa? Ayo, coba sebutkan tujuan kuliah kamu apa. Untuk mendapatkan ilmu pengetahuan dan juga mengubah pola pikir, Pak. Oke. Terima kasih. Emanuel Ratrigis, tujuan kamu kuliah apa? Mendapatkan ilmu pengetahuan dan memperluas wawasan. Ada yang punya jawaban lain selain ilmu pengetahuan? Saya mau dengar. Coba. Angkat tangan. Ada fitur raise hand di bawah itu. Di bawah, kalian ke arah bawah nanti ada fitur angkat tangan. Silahkan pilih. Saya mau dengar siapa lagi? Tujuan kuliah kalian apa? Yang berbeda? Jangan sama. Oke, Marcelus Ebatus Duartileto, silahkan. Untuk mencari bekal di masa depan. Bekal apa? Bekal makan siang atau bekal apa? Bekal apa, Marcelus? Akal Budi. Akal Budi. Wawasan. Wawasan. Yang lain, silahkan. Angkat tangan. Tidak ada lagi, Kak? Dalmasius Medbook, apa tujuan kamu kuliah? Membahagiakan kedua orang tua. Ya. Caranya bagaimana, Dalmasius? Membahagiakan kedua orang tua. Terus belajar. Terus belajar. Jemianus Nusin, tujuan kamu kuliah apa? Tujuan kamu kuliah apa, Jemianus Nusin? Masa tujuan kamu harus tanya teman di samping? Jangan sampai Jemianus ini tidak ada tujuan hidup. Tidak, suara kamu belum terdengar. Suara kurang jelas, Pak. Jaringan. Kresensia Seran, apa tujuan kamu kuliah? Kresensia. Sepertinya kresensia tidak bersama-sama dengan kita. Ananmia Dasilva. Oh, Yohanes Jefferson Klaus, silahkan. Tujuan kamu kuliah apa, Yohanes? Tujuan saya kuliah ambil agresis ini untuk mengubah cara menanam atau cara mengelola hasil yang lebih baik lagi, Pak. Oke. Jadi, itu tujuan kalian. Jadi, kalian harus tahu tujuan kalian kuliah di Prodi sekarang. Turunkan tangan kamu, Jemianus. Setelah itu, setelah kalian tahu tujuan, baru nanti kalian bisa menetapkan strategi-strategi kalian. Nah, usaha tani pun begitu. Ada tujuannya. Tujuan ilmu usaha tani itu adalah usaha tani yang efisien, seperti yang Yohanes Jefferson Klaus sampaikan. Mengelola. Efisien artinya apa? Sumber daya alam kita mungkin lahan kita terbatas, air kita terbatas karena curah hujan yang minim, jauh dari sumber air, dan lain-lain. Tapi kita bisa tanam-tanaman yang sesuai, contohnya tanaman yang bernilai tinggi di pasaran, contohnya tomat, lombok, bawang, dan lain-lain, yang harganya lumayan stabil, dibutuhkan terus-menerus. Setelah itu, dengan lahan yang terbatas, tapi kita bisa meningkatkan produktivitas dengan menggunakan bibit unggul, pemupukan yang teratur, jarak tanam yang optimal, kita bisa tumpang sarikan. Dan sehingga lahan yang terbatas itu bisa menghasilkan tanaman yang produksinya tinggi, dan juga nilainya juga mempunyai nilai tambah. Kalau kita tidak mau jual yang mentah atau raw material, kita bisa ubah menjadi, mungkin kalau lombok kita jadikan sambal, tomat kita jadikan saus, ubi, jangan kita jual ubi satu, umbinya besar-besar, kita bisa buat jadi keripik, kopi kita bisa kemas, sehingga menjadi lebih menarik, dan lain-lain. Sehingga mendatangkan pendapatan atau keuntungan yang lebih baik. Yang berikutnya, usaha tani yang mampu menciptakan keunggulan bersaing. Kalian tahu jeruk keprok soe? Ada yang tahu? Tidak pernah makan jeruk keprok yang ada di Eban, yang ada di soe? Tidak pernah? Pernah, Pak. Nah, itu apa yang unggul dari jeruk-jeruk lain? Agustinus Nevio? Agustinus Nevio? Pernah makan jeruk keprok? Oh, Agustinus Nevio tidak sama-sama dengan kita. Dia hanya ada tampilannya, tapi tidak fokus. Margarita Lite? Halo, Margarita. Iya, Pak. Pernah makan jeruk keprok, Margarita? Kenapa? Sedang sakit, ya? Iya, Pak. Oke, semoga cepat sembuh. Enrika Oetmusu? Enrika? Iya, Pak. Pernah makan jeruk keprok? Pernah, Pak. Menurut kamu apa yang membedakan jeruk keprok yang ada di Timur? Kita omonglah Timur, TTS, TTU, dengan jeruk yang lain. Apa perbedaannya? Tidak tahu, Enrika. Enrika tidak tahu. Waduh. Saya perasa sama saja, Pak. Perasa sama saja. Ada yang pernah makan dan merasakan keunggulan? Pernah, Pak. Coba. Ayo. Coba kamu ceritakan apa yang membedakan. Rasanya manis dan sedikit asam, Pak. Asamnya kecut. Kecutnya tidak terlalu, tapi rasa manisnya dominan. Kalian waktu kupas jeruk biasa dengan jeruk keprok itu, mana yang lebih gampang dikupas? Jeruk keprok, Pak. Dia gampang terlepas, kan? Ya. Itu namanya keunggulan secara komparatif. Tapi kalau seharga, jeruk dari luar negeri kan lebih murah. Dibandingkan jeruk keprok. Lebih mahal. Itu keunggulan secara kompetitif. Kita kalah. Nah, usaha tani yang mampu menciptakan keunggulan bersaing kompetitif itu, produk yang dihasilkan selalu laku dijual pada tingkat harga yang cukup memberikan keuntungan bagi kelangsungan pengembangan usaha. Masalahnya produk-produk di unggulan yang ada di Tanah Timur ini, atau di NTT, kurang mampu bersaing secara kompetitif. Secara komparatif, iya, tidak ada lawan. Hanya ada di kita. Hanya bisa tunggu di tempat ini. Misalnya, Ubi Nuwabosi di ND, jeruk keprok, TTS, TTU, apalagi ada kacang lurik di Insana, kalau tidak salah. Kelor. Tapi dari harga rendah. Kenapa? Karena manajemen usaha taninya yang belum efisien. Nah, usaha tani harus mampu menciptakan keunggulan bersaing yang lestari, atau sustainable competitive advantage. Jadi berlangsungan, berkelanjutan. Nah, kita punya hanya murahnya pas musim panen, waktu panen murah, setelah itu hilang, bahkan bisa sangat, kalaupun ada, sangat mahal. Jadi ini tidak sustainable, tidak berkelansungan atau kelanjutan. Beda dengan, kita lihat, jeruk Sankis, Apple Fuji, itu ada terus di toko-toko. Karena mereka panennya besar, pengemasannya baik, sortasi dan gradingnya jalan, sehingga produk tersebut bisa disimpan untuk jangka waktu yang lama, dan harganya bisa diatur. Tidak hanya murah pada musim panen, tapi harganya bisa diatur pada tingkatan harga tertentu yang tetap terjangka. Acuan itu adalah pada kebutuhan pasar, potensi sumber daya, keadaan masyarakat, dan sesuai dengan kerangka hukum atau kelembagaan yang ada. Contohnya, kita di sini biasanya mendekati bulan November, harga ayam itu akan meningkat. Karena mau acara apa? Yang bawa ke kuburan-kuburan itu. Karena apa? Karena permintaan ayam. Kalau manajemen yang bagus saja, kita bisa prediksi, oh dibutuhkan tanggal berapa untuk doa atau apa. Jadi kita bisa mulai beternak ayam, misalnya ayam kampung yang harganya mahal. Kita bisa mulai rintis itu, supaya sewaktu dibutuhkan, ketersediaan ayam kita ada, dan kita bisa mendapatkan keuntungan dari situ. Oke, ini ada namanya sistem pertanian. Silakan tolong bantu baca. Sistem pertanian ladang. Dengan faktor produksi utama berupa alam, dan kegiatan sistem pertanian ini senantiasa berpindah-pindah tempat. Lanjut. Sistem pertanian menetap. Dengan faktor produksi utama modal dan tenaga kerja, sudah ada upaya mengembalikan dan menelihara keseluruhan tanah melalui pemupukan pembuatan tanggul, pembuatan teras-teras atau tersering atau tersering serta pengelolaan tanah yang baik. bentuk usaha tanah. Usaha tanah keluarga. Bentuk usaha tanah. Bentuk usaha tanah. Usaha tanah keluarga, famili, perusahaan, pertanian. Oke. Nanti latihan membaca yang baik ya, Pak Ternus. Membaca itu ada tanda baca, diperhatikan, supaya tidak kehilangan maknanya ya. Ya, siap. Kamu semester berapa, Pak Ternus? Tiga. Oke. Jadi, sistem pertanian ini ada sistem pertanian ladang. Ini saya rasa kalian di Daratan Timur, NTT, pada umumnya sudah akrab. Jadi, kita pergi buka ladang baru, kita tebas bakar. Jadi, pindah-pindah tahun ini di sini. Mungkin tahun ini di Noemuti, tahun depan di Eban, tahun depan lagi di Irsana, tahun depan lagi di Kobele. Jadi, kita pindah-pindah. Tapi ada juga sistem pertanian metab. Contohnya di sawah. Itu sudah pakai traktor, ada faktor produksi utama. Itu modal yang tenaga kerja. Jadi, modalnya bisa digunakan untuk beli kupuk, untuk mengembalikan atau memelihara keseburuan tanah. Kita buat tanggul. Biasanya ada tanggul-tanggul supaya bisa bendung air, untuk alirkan air, dan lain-lain. Ada yang teras kalau agak miring tempatnya. Sudah pakai pemumpukan dasar, dosis dan tepat dosis, tepat waktu, dan lain-lain. Nah, usaha tani itu bentuknya ada usaha tani keluarga. Family farm. Jadi, itu dikelola keluarga, tapi ada juga perusahaan pertanian. Nah, perusahaan pertanian ini banyak ada peternakan, nanti peterjakan orang untuk gembalakan ternak, jaga ternak. Kalau di Sumba, ada perkebunan yang besar itu untuk kakao, untuk cengki, untuk tebu, itu sudah ada. Kalau di Timur, saya belum melihat. Di Jawa, ada yang sawah-sawah yang dikelola oleh perusahaan-perusahaan. Kalau di perkebunan itu ada di Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, sama Papua. Itu ada perkebunan yang sagu, ada perkebunan kelapa sawit, perkebunan apa lagi, kopi, cengki, dan lain-lain. Kertas, untuk karet, itu banyak. Nah, kita akan masuk kepada perbedaan pertanian rakyat dengan perusahaan pertanian. Online. Ya, Antonius, naik kakin, silakan. silakan dibaca, Antonius. Antonius, naik kakin, silakan. Antonius, naik kakin. pertanian rakyat dan perusahaan pertanian. Pertanian rakyat, suatu sistem pertanian dikelola oleh rakyat pada tahan-tahan gerapan seseorang untuk memenuhi kebutuhan makanan. Apa, Antonius? Ya, Piaf. Makanan makanan-pangan dalam negeri. A, moral kecil. Pada umumnya, masyarakat, BDSR yang menjadi petani hidup dalam keadaan miskin. Dengan demikian, moral yang dimiliki pun sedikit. B, sistem dan cara pengelolaan sederhana. Akibat keterbatasan dana, maka sistem yang digunakan untuk bersotok tanam pun juga menjadi sederhana. Oke, terima kasih. Jadi ada pertanian rakyat dan perusahaan pertanian. Kita lihat pertanian rakyat. Yang pertama, adalah suatu sistem pertanian yang dikelola oleh rakyat pada lahan atau tanah gerapan seseorang untuk memenuhi kebutuhan makanan dan pangan dalam negeri. Jadi contohnya, ya punya sawah setengah hektare, ya kita kelola hanya untuk kecukupan makan kalau ada kelebihan untuk anak sekolah, untuk acara keluarga, dan lain-lain baru dijual. Ciri-cirinya itu yang pertama, modalnya kecil. Pada umumnya masyarakat pedesaan yang menjadi petani, ibu dalam keadaan miskin. Sehingga modal pun sedikit. Kenapa? Karena sebagian besar uang itu hanya bisa mencukupi untuk makan. Sisanya sudah tidak mampu. Sehingga tidak ada kemampuan lagi untuk beli traktor, beli alat-alat pertanian untuk meningkatkan produksi petanian atau pupuk. Yang ciri yang berikut adalah sistem dan cara pengelolaan sederhana. Karena dananya terbatas, maka sistem yang digunakan untuk bersutupan juga sederhana. Jadi pakai pacul, masih pakai apa, papan untuk pisahkan gabah dari tangkainya, beda dengan yang lain, sudah pakai mesin rontok, masih pakai tumbuk untuk memisahkan kulit arin dengan beras. Yang berikut itu pertanian rakyat adalah tanaman-tanaman dan tanaman pangan. Umumnya hanya tanam padi, jagung, sorghum, ubi-ubian. Punya sifatnya inelasi, sehingga produk pangan itu selalu laku di pasaran tanpa banyak dipanggap. Kenapa dipilih tanaman pangan? Karena orang hanya mau makan cagum, beras, sorghum, itu saja. Jadi harganya tetap. Dianggap itu sudah paling menguntungkan. Beda dengan tanaman hortikultura yang harganya kadang tinggi, kadang tidak ada harga sama sekali atau sangat murah. Ciri yang berikut tidak memiliki administrasi yang baik. Karena dia kerja sendiri-sendiri, satu keluarga kerja dia punya ladang sendiri, keluarga lain juga begitu. Artinya mereka kalau ada yang butuh uang jadi komoditas atau hasil pertanian mereka dijual dengan murah. Tidak bisa mereka atur harga. Kalau mereka berkelompok, mereka bisa kontrol harga. Kita sepakat di harga berapa. Contohnya kayak di pasar. Di pasar itu kan bawang putih satu pasar sama saja, 15 ribu semua. Bawang merah. Kalau bawang putih 20 ribu, 20 ribu semua. Jadi pas. Jadi mereka kompak. Sehingga tidak ada kesempatan yang lain mengatur harga. Hanya pedagang mengatur harga. Tapi petani karena kerjanya sendiri-sendiri. Akhirnya susah. Ini contohnya untuk analis usaha tani. Bikin administrasi pembukuannya seperti ini. Ini kalau kalian bisa terapkan, saya yakin bisa bagus. Ini contohnya RC rasio. RC rasio itu rasio antara penerimaan dibagi dengan biaya. Ini 1,58. Artinya apa? Setiap pengeluaran 1 rupiah, kita dapat 1,58. Dan keuntungannya hanya 0,58. Kalau menurut saya ini sangat rendah. Apalagi kalau usaha tani. Kita kasih keluar 1 juta, kita dapat 1,580 ribu. Usaha tani padi itu bisa 3 bulan, 4 bulan. 580 ribu bagi 3 bulan kita hanya dapat 1 bulan 150 ribu. Sangat kecil. Yang berikut perusahaan pertanian. Karakter pertanian yang mempunyai atau menggunakan sistem usaha secara lebih luas dan terbuka untuk meningkatkan hasil produksi pertanian. Jadi ciri-cirinya yang pertama nanti kalian bisa baca saya bagikan ini. Intinya pakai alat-alat teknik terbaru. Di perkebunan-perkebunan besar itu mereka bukan pakai traktor tangan yang kalian biasa lihat. Mereka sudah pakai traktor yang besar untuk gemburkan tanah. Sudah pakai mesin transplanter untuk tanam. Sudah pakai mesin rontok yang skala besar langsung masuk di karung. Kadang tidak jemur lagi di bawah matahari sudah pakai mesin penggering atau dryer. Pengumpukan pun bukan lagi pakai tangan. Bukan pakai manusia. Mereka sudah pakai pesawat. Karena lebih luas jangkauannya. Jadi sangat-sangat menggunakan ilmu pengetahuan yang terkini atau mutahat. Kenapa? Karena tujuannya hasilnya besar dan waktunya lebih singkat. Sehingga produktivitasnya meningkat. Ini contoh perusahaan besar. ada SIGENTA, ASIEN AGRI. Ini Capanah Merah. Biasa kalau lihat merek-merek ini, ini perusahaan-perusahaan besar untuk pertanian. Nah ini perbedaan usaha tanip keluarga dan perusahaan pertanian. Kalau usaha tanip keluarga, kegiatan proses produksi itu dikerjakan oleh keluarga. Tapi kalau perusahaan pertanian, mereka sewa insinyur-insinyur, sewa tenaga kerja, dokter-dokter, dan lain-lain. yang profesional untuk kerja. Kalau inputnya, kalau petani, usaha tanip keluarga itu inputnya kecil. Kupuknya sedikit, bibitnya juga sedikit. Dia selu secukupnya. Tapi kalau input, bahkan keluarga itu kadang simpan dari benih sisa panen musim lalu. Kalau perusahaan pertanian itu mereka beli. Mereka beli yang paling bagus. Yang hasil galuh-galuh unggul. Penguasaan lahan kalau usaha tani, kurang dari setengah hektare. Kalau perusahaan pertanian itu bisa sampai ratusan hektare. Bentuk hukum usaha tani keluarga tidak ada badan hukum. Yang penting bilang itu dulu warisan dari nenek moyang, kita klaim saja. Tapi mungkin tidak punya sertifikat tanah, tidak punya usaha. Tapi kalau perusahaan pertanian itu ada perusahaan, ada firma, ada CV, dan lain-lain. Unser-usaha usaha tani umumnya sama, tapi bedanya yang satu dalam bisa pakai tenaga kerja dalam keluarga, yang satunya pakai tenaga kerja profesional yang dibayar. Tujuan akhir, kalau tujuan akhir usaha tani keluarga itu dapat pendapatan untuk peningkatan ekonomi keluarga, tapi kalau perusahaan pertanian itu keuntungan atau labai yang sebesar-besarnya. Ini kita bisa lihat perbedaannya sangat signifikan. Nanti kalian bisa lihat, mereka pengeluarannya mungkin hampir sama dan lain-lain. Ini kalau usaha tani keluarga tidak sewa lahan pakai tanah sendiri, tapi kalau usaha tani perusahaan-perusahaan bisa sewa. Oke, sampai di sini ada yang mau bertanya? Nanti sedikit lagi saya bagikan link untuk kita lanjutkan. Ada yang mau bertanya? Ada, Bapak. Ya, silakan. Ada, ada. Silakan, Yohanes. Ini perpertanyaan saya. Ini dalam usaha pertanian ini. Ini perpertanyaan apa ini? Lahan kering lebih menguntungan atau lahan basa, Pak? Oke. Kalau lahan kering itu punya keunggulan tersendiri, Yohanes. Itu tanaman-tanamannya juga berbeda. Lahan basa juga begitu. Jadi masing-masing itu punya keunggulan. Nanti kalau kalian kan ada mata kuliah lahan kering. Sistem pertanian lahan kering kalau tidak salah. Nanti di situ kalian akan tahu bahwa komoditas di lahan kering itu punya nilai tambah yang berbeda dengan komoditas di pertanian lahan basa. Tapi kalau saya bilang lebih untung tidak juga. Masing-masing punya keunggulan masing-masing. Baik lahan kering maupun lahan basa. Ada lagi? Oke, kalau tidak ada kita cukupkan untuk sesi ini. Sekitar 15 menit lagi saya bagi link baru untuk kita lanjutkan perkuliahan ya. Baik, Pak. Baik, Pak. Baik, Pak. Baik, Pak.